Itu dream kali ya, maksudnya harus berani untuk mimpi, jangan nyerah. Tami Mauliana Kartanegara Tami Mauliana Kartanegara Tami Mauliana Kartanegara Tami Mauliana Kartanegara Aku waktu di UNPAD, nah aku itu seleksi untuk pertukaran pelajaran pertama itu memang Dipertinya di sana pertamanya tahun 2010 Nah, aku ya kebetulan Alhamdulilah dari banyak fakultas di UNPAD itu cuma keterima 5 orang Dan aku termasuk salah satunya gitu lah, keterima dan disana beasiswa dari Korean Government Scholarship Program selama 8 bulan disana belajar, udah, tapi ternyata setelah aku pulang dan lulus ya aku masuk di, aku jadi jurnalis, dan ternyata ketertarikan aku sama Korea Selatan itu, ya masih membekas gitu ya, karena mungkin disana juga belajar, apa segala macam kehidupan disana gitu, di sehari-hari, jadi aku masih membekas lah itu, sampai aku belum bekerja, aku udah sering bikin ya, bulat-balik bikin dokumenter di Korea Selatan, aku juga jadi memang berhubungan dengan related to Korea Selatan lah gitu, jadi kemarin pada bulan, pada 2019 lalu, aku apply untuk fellowship, tapi itu memang untuk profesional di Korea National University of Arts, jadi dia itu adalah universitas seni terbaik di Korea selama mengikuti pendidikan di Korea, Tami juga banyak membuat video dokumenter, liputan berita harian hingga konten video blog dalam videonya, Tami kerap menceritakan kesulitan dan tantangan apa aja yang dihadapi saat mengenyam pendidikan dan beradaptasi di negeri gingseng itu kalau mau kuliah di KR, itu bahasa Korea nggak ada bahasa Inggris, jadi memang kalau masuk ke sana, nanti kita deh, yang ke national student itu bakalan dapet kelas bahasa Korea selama 3 bulan, gitu tapi memang ditekankan lebih, mereka lebih melihat ke portofolionya sih, maksudnya ya bahasa kan bisa learning by doing ya tapi kalau misalnya kamu portofolionya bagus terus oke dan memang masuk kriterian mereka ya mereka bakalan terima tapi ditekankan sekali lagi kalau emang mau kuliah di sana harus pakai bahasa Korea dan saranku mendingan kalian belajar dulu di sini basic, gitu di sana biar di sana nanti nggak kaget aku jujur maksudnya aku amazed sama mereka mereka orangnya jujur-jujur semua jadi kita hidup di sana kita aman aku mau pulang jam berapa aja mau kemana aja itu nggak ada yang cat calling siu-siu, gitu nggak ada well, sebelumnya Tami Mauliana mengawali karirnya sebagai reporter TV nasional sejak 2012 wanita lulusan ilmu komunikasi Universitas Pajajaran ini sangat mencintai dunia jurnalis selain menceritakan budaya masyarakat Korea yang terkenal jujur dan kerja keras Tami juga berbagi cerita soal kuliner menu ayam yang jadi favorit Tami selama tinggal di negeri Korea emang bedanya sama ayam Indonesia apa sih? favorit aku suka ayam sih makanan favoritnya chicken yang ayam-ayam yang rasa-rasa itu loh kalo yang ada rasa disana tuh udah rasa citos ayamnya terus ada yang rasa yang gocujang ada yang rasa-rasa ayam yang pokoknya beda sih rasa ayam Korea sama yang disini ya maksudnya kayak kalo kita pesan ayam yang rasa-rasa itu yang disini kalo makan disana langsung beda disana tuh enak banget ayamnya gak tau kenapa bisa dapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di Korea National University of Art adalah kesempatan yang luar biasa bagi Tami perjuangan keras yang amat menghasilkan nah kira-kira apa sih yang bikin semangat Tami setiap kali? Don't dare to dream kali ya maksudnya harus berani untuk mimpi jangan nyerah dengan keadaan misalkan keadaannya oh misalnya kan pengen meraih mimpi tapi dari awalnya lu udah membatasi kiri itu oh aku kan gak bisa menempuh Korea tapi kan aku gak punya duit nah jangan gitu pokoknya kalo mimpi harus total dan harus percaya ketika lu percaya sama diri sendiri lu insya Allah pasti ada jalan kesana selamat menikmati terima kasih